Intro Pemirsa menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengajak kepada jurnalis di Kuantan Singingi untuk memberikan informasi yang benar agar nantinya tidak terjadi konflik Ini nantinya agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan aman dan tentram Hal ini disampaikan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi saat menggelar Coffee Morning dengan insan pers atau jurnalis yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi Dalam pertemuan, Bupati mengajak awet media yang ada di Kuantan Sing untuk turut serta dalam bekerja menjaga keamanan dan keterlibatan Kuantan Sing dengan memberikan pemberitaan yang benar dan menyujukan agar terhindar konflik menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Sesuai arah tadi, kita ingin memberikan informasi yang positif tidak kuat, memberikan yang sejuk, berimbang, cepat juga nanti kemasyarakat menerima informasi secara hidup dengan sepotong-sepotong, dengan separuh-separuh memberikan berita yang berimbang antara nama sumber dengan objek yang berimbang Yang kedua, dan tentu pemerintah yang paling penting sekali terkait dengan peluang daerah kita yang berkaitan pelayanan dasar kebijakan, kebijakan, kebijakan Menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 di mana Kuantan Sing yang tergolong zona merah diharapkan para jurnalis nantinya tidak membuat berita hoax yang berpotensi membuat keributan Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan